Imunisasi difteri serentak digelar sejak Senin di beberapa wilayah di Jawa Barat. Di Depok, imunisasi digelar serentak di seluruh posyandu. Sementara di Karawang dengan 178 kasus pasien difteri, warga berbondong-bondong datang untuk membawa anak mereka. Imunisasi dilakukan warga RT13 Depok Jaya Pancoran Mas, Depok di Posyandu Mawar. Mereka datang karena merasa resah karena adanya wabah difteri. Menurut mereka, tak adanya sosialisasi membuat mereka bingung. Depok sudah masuk ke dalam kejadian luar biasa dalam penyebaran virus difteri. Empat balita dinyatakan positif terjangkit virus difteri. Vaksinasi pun dilakukan serentak di seluruh posyandu di Depok. Puluhan ibu-ibu di Purwakarta ini sangat antusias untuk melakukan imunisasi difteri yang digelar pihak Dinas Kesehatan Purwakarta. Salah satunya di Posyandu Melati 1, Desa Cicadas, Kecamatan Babakan Cikao Purwakarta, Saninpagi. Sebelum dilakukan penyuntikan imunisasi, balita ditimbang dan diperiksa kesehatan terlebih dahulu. Jika dinyatakan dalam kondisi sehat, balita mendapatkan imunisasi difteri. Di Posyandu ini ada 90 balita yang akan mendapatkan imunisasi. Udah disuntik ini lagi? Udah. Udah disuntik. Gimana? Nangis anaknya? Nangis. Setanggapan ibu dengan adanya imunisasi? Ya, bagus. Bagus lah supaya mencegah penyakit difteri. Sekalang kan udah banyak di TV-TV ya. Takut. Takut ya. Tapi kondisi anak ibu sehat ya sekarang? Alhamdulillah sehat. Sementara itu, pemerintah Karawang melakukan imunisasi kepada anak-anak mulai 1 tahun hingga 19 tahun secara serentak. Ida, salah satu warga kampung Adiarsa Barat, kecamatan Karawang Barat, langsung membawa anaknya ke Posyandu untuk mendapatkan imunisasi difteri. Ya khawatir karena dua orang warga desanya positif terjangkit wabah difteri. Anaknya habis diapain, bu? Habis di imunisasi. Imunisasi? Di suntik apa tadi, bu? Apa? Imunisasi apa, bu? Difteri. Difteri. Sebaliknya, di Bekasi walau sudah dilakukan sosialisasi untuk melakukan imunisasi serentak, hari pertama imunisasi difteri nasional secara serentak di UPTD Puskesmas Kerenji, Bekasi masih tampak sepi. Rupanya masih banyak warga yang belum mengetahui imunisasi serentak ini. Para orang tua dihimbau untuk melakukan imunisasi terhadap para anak agar tidak terserang penyakit difteri. Selain menular, penyakit difteri juga dapat menyebabkan kematian bagi pengidapnya. Imunisasi serentak ini dilakukan di tiga provinsi di Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta. Tim Liputan, Transmedia.